Dan juga kami berharap kepada masyarakat, pengusaha nakoda ADK harus mendukung, harus kompak. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Mitra Ginting di channel youtube saya Mitra Ginting. Jadi kali ini kita lagi ada di Pelabuhan Tiga Ras. Jadi kami di sini ingin menyeberang ke Tulosa Mosir, tepatnya di Simanindo. Jadi di sana ada nanti tempatnya Pesir Putih. Jadi kami ke sana menyeberang menggunakan peri, karena kami naik mobil. Jadi kami harus naik peri. Jadi perinya jadwalnya tadi pagi sudah ada jam 8. Tapi karena banyaknya penumpang, jadi kami tidak membuat lagi di trip pertama. Jadi kami dapat trip kedua nanti jam 11. Jadi saat ini kami masih menunggu peri itu datang. Nah nanti lihatlah bagaimana nanti keseluruhan kami berjalan naik peri menuju ke Simanindo. Jadi inilah nanti pelabuhan perinya. Dari sini mobil itu masuk ke kapal. Jadi tapi saat ini kapalnya belum datang. Karena baru saja perangkat menghantarkan mobil Pertamina. Jadi di sini perlu juga kita ketahui mobil Pertamina. Khusus memang Pertamina itu di atas peri. Tidak ada mobil yang lain. Jadi hanya dua mobil Pertamina tadi yang diantar kapal perinya ke Simanindo. Selebihnya tidak ada lagi penumpangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah lebih baik Bang. Ini apa saja yang sudah berubah dari negara sini Bang? Jadi sedikit kita ulas ke belakang dulu ya. Artinya sebenarnya peraturan ini sudah ada dari dulu ya. Tapi di Jawa Toba ini harus kita maklumi kenapa ini awalnya ini kan pengangkutan tradisional ya. Artinya kapal rakyat yang fungsi pada saat awalnya itu hanyalah kepentingan orang-orang masyarakat sekitarnya ya. Jadi orang ini kurang memahami aturan pelayaran ataupun ya petugas pun mungkin ya mungkin ada kelemahan dan kelelayan ya. Nah sudah 9 bulan lebih kita menerapkan ini ya. Artinya setiap orang mau naik kapal ataupun mau berlayar dia harus mengisi manipest dulu. Seperti ini. Daftar nama-nama penumpang ya. Apa gunanya ini? Ini gunanya mana tahu terjadi. Tapi doa kita, harapan kita jangan ada kejadian lagi ya. Sehingga gunanya ini bisa memudahkan identifikasi pada hal-hal yang sifatnya bantuan ya. Alamatnya kan nama, umur, jenis kelamin, alamat. Jelas disini. Ya mo, sekarang ini kan tarif sudah disesuai dengan yang ditetapkan pemerintah ya. Artinya ada kenaikan dari tarif yang lama ke sekarang. Tiga ras, Simanindo, Simanindo, Tiga ras. Dulu orang 8 ribu, kalau nggak salah ya. Dewasa. Dewasa. Anak-anak dulu? Anak-anak, kurang lebih 3 ribu. Ada yang nggak ngasih lagi, ada yang nggak di. Jadi sesuai dengan kesimpakatan pemerintah provinsi dan pengobatan dan pengusaha kapal itu per orang dewasa 10 ribu. Sepeda motor 10 ribu, anak-anak 5 ribu. Termasuk disitu beban asuransi ya. Artinya kalau kita tahu bersama asuransi kan ya kalau ada hal yang tidak diduga. Iya, tidak diduga kecelakaan kan orang ini kan ada memberikan santunan ya. Ya itu udah kita tahu bersama ya. Dan itu yang mengumpul dan menyetor itu adalah ketua OPS organisasi kapal kayu di setiap bermaga. Biasanya, orang itu langsung yang mengutip dan menyetor itu ya. Untuk di kapal, kita selalu mengecek kesiapan kelingkapan alat keselamatan itu. Termasuk jakit pelampung, legboy, racun api, dan konstruksi kapal itu. Tempat duduk ya, artinya biar kita bisa kita menyesuaikan berapa sebenarnya jumlah penumpang untuk sementara ini. Untuk menampung satu buah kapal gitu? Iya. Yang sebenarnya itu dapat kita deteksi muatan kapal itu setelah diukur. Ada sertifikatnya. Yang mengeluarkan itu adalah orang sebatal. Nah, kebetulan di jalan toba ini, sudah kita laksanakan itu, sudah ada 140 nilai kapal yang sudah diukur. Dan baru dua hari yang lalu, oleh Bapak Kepala Balai WPTDWD20, Pak Putri Sumarjaya, dan Bapak Kepala Kesebandaran dari Belawan, menyerahkan sertifikat ukur kapal. Sebanyak 20 unit di parapat ya. Untuk tahapan berikutnya, kita tetap melaksanakan sesuai dengan arahan Pak Kepala Balai, jadi wilayah ini semua, akan dilanjutkan terus. Mengikuti aturan-aturan keselamatan berlayar itu, termasuk leg kapal, alat-alat keselamatan kapal, membiasakan manifest ini. Kita selalu menerapkan di sini, setiap berangkat dipakai. jaket pelampung itu, khusus di kapal kayu ya. Kenapa begitu? Karena cuaca di danut-tubi ini berubah-berubah, ekstrim. Tidak menentu. Tidak menentu. Dari sini ke Semenindu, atau dari Tiga Raksimanindu, hanya 30 sampai 35 menit, kurang lebih ya. Selama pelayaran, waktunya. Jaraknya 6 mil. 6 mil ya. Dari sisi program pembangunan, yang pada sudah banyak yang ditambahi atau diperlebar oleh pemerintah pusat ya. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan ya. Yang masuk ini, Tiga Raksim. Tiga Raksim. Haji Bata, Ambarita, Muara, Tiga Raksim. Semenindu ya. Tugas perhubungan di Pelabuhan Tiga Raksim sejak kapan? Kalau Binas Perhubungan Daerah, Kabupaten, dan Provinsi, sudah lama ya. Sudah lama. Semenjak Pelabuhan ini dibuka, sudah ada... Sudah, sudah. Nah, istilahnya... Jaman TN alah, sudah ada. Sudah ada ya, sudah ada bertugas perhubungan dari Dinas Kabupaten yang... Dan Provinsi. Dan Provinsi yang bertugas di Pelabuhan. Di Pelabuhan ini. Namun, itu pengawasannya seperti apa, Pak? Jadi, disinilah ya polemiknya ya. Sebenarnya komplikasi ya. Antara masyarakat, pengusaha kapal, nakkoda, dan ABK, dan sebagainya sini. Ya, gimana lah ya. Kita harus jujur ya. Memang ada kelemahan lah ya. Artinya, karena mungkin situasi yonalnya seperti itu ya. Ya, ya, Pak. Nah, masyarakatnya pun, karakternya orang Batak kan tahu... Keras lah itu ya. Keras lah itu ya. Keras ya. Ya. Nah, dan juga pengusaha dan nakkoda ABK ini mungkin pun ada... Ada karifan lokal ya. Ya, jadi orang ini terbiasa dengan... Apa namanya ya? Dengan kebiasaan dulu gimana ya? Ya, kebiasaan-kebiasaan opung-opung kita dulu. Ya. Tanpa ada itu pun bisa... Gak ada masalah kan kira-kira begitu. Perincik untuk kita ini. Image pemikiran yang seperti inilah yang mau kita robahin. Padahal kita lihat sendiri, dulu memang kapal-kapal kayu ini hanya untuk masyarakat. Iya, dia... Saat ini kita lihat kapal ini sudah menjadi kapal wisata gitu bang ya. Bisnis. Nah, bisnis ya. Bisnis. Jadi kalau dulu guna kapal ini kan antar kampung ke kampung. Iya. Apa namanya, keperluan masyarakat. Sebetulnya lokal lah. Nah, iya. Ya. Belum bersifat... ...bisnis ya. Kalau bisnis sudah itu sudah meningkat, sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan berbisnis ya, ekonomi. Jadi inilah mau kita terapkan sama orang ini. Merubah pemikiran yang selama ini ada yang kurang memahami, ada yang gak tahu sama sekali, ada yang gak mau tahu. Inilah yang mau kita samakan ya, pemikirannya. Nah, pengusaha kapal, nakoda, ABK, masyarakat, juga petugas ya. Kita buat kolamorasi kekompakan sesuai dengan estopei aturan berlayar ya. Nah, jadi itu. Ya. Ya. Gak mudah-mudahan ke depan, pemerintah pusat tetap eksis ya. Ya. Untang-untang. 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 Bisa mengatasi kelayaran. Gak perlu layaran di Jawa Toba ini. Tapi mengikuti aturan. Ya. Sopi yang ada ya. Iya. Kami himbaulah, jangan membuang sampah ke Danau Toba lah ya. Penumpang kapal, baik masyarakat di sini, limbah rumah tangga ya. Mohonlah, jangan membuang sampah ke Danau Toba. Jagalah lingkungan kita banget. Ini milik kita bersama. Bukan milik masyarakat sini, milik kita bersama. Bukan milik seluruh Indonesia. Iya. Tapi mampu aja untuk menyerangkan sini. Iya. Kalau kotor ini orang-orang datang. Daun-daun ini kalau kotor banyak sampah, orang datang. Nah, gitu lah dulu bang ya. Kita-kita bang. Kami lanjut dulu. Betul lah, kai bang. Oke. Terima kasih telah menyerang. 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 Terima kasih telah menyerang.